assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hidup semuanya udah balik lagi di channel happy gaming channel yang gak jelas kemana yang tampilnya channel ini udah dan di video kali ini gue gak lanjutin lagi untuk main game 1 punchman the strongest nya lagi teman-teman semuanya kebetulan ada event baru yang ini menurut gue rada ngagetin di jadwalnya karena kenapa naruh jadwalnya itu di tengah-tengah bulan dan kayaknya ini adalah tema baru atau kayaknya event dengan apa ya sistem baru yang dikeluarkan dari game 1 punchman itu sendiri tapi sebelum lanjut tadi gue sempat ngeklaim hadiah gitu di mail terus kok gue dapet ini ya Cong? nih mana ya? nih gue dapet ini loh tulisannya tuh tulisan mailnya cuman hadiah item isinya ginian Cong memilih satu item amai mas atau dokter genus warah udah gak kepake boy buat apaan ini udah gak kepake cuy sekarang amai siapa yang masih pake amai kacamata genus gak terlalu worth it gitu jadi ngasih ngasih adanya niat gak sih pinjer haaah opm opm game bangkrut game bangkrut tapi ini lumayan seru sih tadi gue buka lane ya kok lane nya lagi rame? buat di server gue bisa sampe lane 6 loh ini gokil sih ini pencapaian wah gila ini gokil sih gokil ini lumayan rame sih kalo udah nyentuh lane 6 nih hitungannya lumayan rame tapi tanjut kita bahas aja deh eventnya lampa bahasa-bahasa ini nama eventnya itu ada apa sih tulisannya tuh? taruh deh apa sih? treasurhan ya mencari harta karun ya oke dari judulnya pun kayaknya ini akan banyak hadiah-hadiah menarik yang bisa kita dapet di dalam event ini oke gue masih belum ngerti iya emang tadi gue sempet buka tapi gue masih gak ngerti baca dulu aturannya ada 3 area B, A, S prioritas konsumsi peluang pencarian gratis lalu kartu pencarian lalu diamond gratis itu B gue yakin banget kartu pencarian itu A diamond itu untuk S kayak gitu kah? gue gak tau pembaruan cooldown peluang gratis area B itu 3 jam A 4 jam S 6 jam peluang gratis menumpuk hingga 5 kali oke 5 kali untuk gratisnya gunakan semua peluang gratis saat penuh sehingga peluang baru akan diperbarui oke gue paham input titik eksplorasi B untuk 1 A untuk 2 S untuk 3 nah ini gue gak tau nih apa nih raih poin eksplorasi yang lebih tinggi untuk mengklaim hadiah kemajuan dan membuka vault yang ada vaultnya kah? ini jujur gue gak tau ini vaultnya apa yang dimaksud input peta harta karun dengan mencari anda akan mendapatkan peta harta untuk bahan lainnya peti yang lebih baik akan memiliki peluang tinggi ya itu pasti kayak gitu peta harta karun dapat ditukar menjadi hadiah langka vault yang lebih baik akan memberikan oh kotak maksudnya ya oke oke bisa dapat ditukarkan si harta karun gue gak tau nanti tukerinya untuk apa aja dan ada apa aja dapatkan kartu sepencarian dari login hadiah minigame paket buruan harta karun oke skor yang lebih tinggi di minigame akan memberikan kartu pencarian yang lebih baik oke kantong minigame ini apa ya? tata tata kita cek daur ulang daur ulangnya adalah oke kalau eventnya habis hadiah event ini atau item event ini akan dihapus akan direset oke kita ambil dulu bentar dari halia login oke eventnya 7 hari pasti ini K kupon B buat apa ya? ini buat apa ceng? gue gak ngerti ini cari apa? oh bisa pake kupon apaan anjing bentar muka gue gue geser ada apa lagi sih? oh ini ada preview-nya nih ini ada preview-nya kotak B oh ini isinya oh ini ada utamanya coy oh ini peta harta karun dapat digunakan untuk ditukar dengan hadiah langka apa hadiah langkanya coy? ini kelas A oke ini kotak A oh dia lebih banyak jumlah si peta harta karunnya lebih banyak kelas S begitu lagi lebih banyak lagi oke 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 bentar ya ini gue masih gak ngerti nih progres apa? progres 6 per 30 gak tau tiba-tiba udah 6 aja gue gak ngerti dari mana dan lu bisa ini lu lihat aja sendiri nanti untuk nyelesaian-nyelesaiannya ini apa? kupon pencarian oh kayak tadi kalau lu pas klik terus lu pilih kuponnya itu langsung dapet hadiah coy hadiahnya random pasti itu hadiahnya random extra drop selama periode event partipasi minigame bisa mendapat kartu pencarian oh gue paham ini event biar ngeramein lagi si fitur-fitur yang ada di minigame di club bener gak? jujur aja gue juga gak pernah nih main minigame kayak gini kalau gak ada eventnya coy sehari berapa sih? sehari 3 kalian bebas kalian jago dimana itu mending kalian kuasain satu game aja misal jebakan ninja kalian main di jebakan ninja uji misil coba kalian main uji misil aja tapi kalau kalian jago di ketapel mainin ketapel aja tiga-tiganya agar dapet poin yang paling tinggi karena bisa dapet kartu untuk pencarian kelas A B dan juga S kalau poinnya tinggi oke kita ambil dulu extra drop ini mainin paket apa? oh ini udah diambil gitu? oh ini udah diambil oke kalau beli 1280 isinya wow worth it gak coy? ini worth it gak coy? isinya 50 peta tapi nanti dulu ini peta isinya buat apa? gua gak ngerti coy peta ini buat apa? ini pake pake ini pake rupiah rupiah gila hampir sejuta yang ini coy gila emang worth it apa hadianya sih? hadianya di oh di kubah nih yang di atasnya di kubah wuh waduh oke acak telelima acak base koleksi oke sisanya sampah kubah dua apa? hancir ini bagus banget boy wah ini bagus dong oke 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 kubah dua ini apa? oh equip oke kubah dua kubah tiganya apa yang sama aja kah? level 6 ini bagus banget wah gila wah ini ini even item even termantep sih menurut gua oh ini gak lah ini meningskip sih menurut gua ini meningskip kalo gua ya gua lebih milih ini sih nomor dua nih ini nomor dua ini nomor satu wah kokil sih co asli ini gokil sih coba coba gua ambil dulu yang ini kelas ini yang ungu ya ya Allah dapetnya kok tas koin katanya katanya bisa dapet ini jong ini gimana masa dapetnya ya Allah dapetnya yang itu coy coba yang kelas mantap mantap gua dapet 15 kalem kalem ini dapet 15 ini tulisannya disini ada 2 jam 26 menit ini apa cuy maksudnya coy kalo cari 1 kali cari 30 diamond oh ini bisa pake tiket 120 diamond pake tiket aja gimana ya Allah dapetnya mark lagi aduh ini apa nanti aja kalem wah ini sih gua makin gak ngerti sih cara dapetinnya gimana coy sedangkan gua tadi baru buka kelas S dapet 15 lu bayangin kalo lu pengen kesini itu butuh 900 dan cara bukanya ntar pencapaian oh lu baca yang ini ini yang gua klik klik nih 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 kalo lu mau buka kubah 2 lu harus progress pencapaiannya mencapai 200 harta karun lu liatnya di progress gua baru 13 kalo udah 200 itu nanti kebuka kubah kedua untuk kubah ketiga gua gak tau jadi harus kubah 2 dulu kebuka baru nanti syarat untuk kubah 3 nanti kebuka lagi tapi ini yang gua masih bingung cara dapetin ininya gimana nih ini cara dapetin ininya gimana biar banyak gue gue baru punya 15 boy masa ia beli pake diamond emang worth it coy untuk 50 peta level A kupon pencarian 10 ingat 10 dan juga kupon pencarian level B sebanyak 5 wah gila sih gua gak tau ini worth it apa untuk ngeluarin diamond di event kali ini kenapa progressnya 13 ya berarti yang A dihitungnya berapa cuy yang S yang S dihitung berapa sih oh yang S dihitung 3 yang A dihitung 2 paham gua paham gua paham gua paham gua paham oke disini dapet kelas S kelas S kelas A kelas A kelas A dari login harian hari ketiga 6 dan 7 dapet kelas S oke nanti aja sabar kita mainin lagi di event kali ini worth it banget untuk kalian seriusin eventnya tapi gua gak tau akan seworth it apa kalau kalian beli pake diamond di paketnya yang di event kali ini dengan 50 peta dan level pencarian yang ini eventnya atau sistemnya gacha sih kalau kalian hoki kalian bisa dapet item eventnya yaitu peta harta karun temen-temen oke jadi segit aja video gua kali ini ngebahas event baru berburu harta karun di game on punchman di stront kalau kalian suka kalian boleh like kalau gak suka juga boleh untuk di dislike tapi yang penting itu di share biar yang nonton makin banyak lagi jadi gua mau cabut karena dari video gua mau cabut bye temen-temen semua terima kasih